Markos ini memang juga salah satu tokoh yang terkenal memiliki koleksi ribuan sepatu. Bicara soal sepatu, kami punya informasi tentang desain sepatu unik dari berbagai negara. Ini informasinya. Gypsin. Sepatu ini terbuat dari bahan jerami dari Korea. Sepatu ini ada dalam beberapa lukisan kuno Korea. Sering digambarkan seorang pengelana menggantungkan sepatu jeraminya di punggung. Di masa dinasti Joseon, akhir abad ke-14 hingga abad ke-19, sebagian besar rakyat Korea menjadikan gypsin sebagai alas kaki mereka sehari-hari. Bahan jerami yang mudah ditemukan membuat gypsin populer saat itu. Hingga saat ini gypsin masih tetap dipakai dan salah satunya untuk upacara berkabung. Ini satu lagi sepatu tradisional asal Korea, Gatsin. Sepatu yang lebih dikenal dengan sepatu bunga ini memiliki desain yang penuh dengan gambar bunga. Sepatu dari kulit ini banyak digunakan oleh keluarga kerajaan dan kalangan bangsawan di zaman dahulu. Kalau yang ini sepatu tradisional cantik dari India. Mojari atau husa. Sepatu ini memiliki ukirannya yang khas. Karya seni masyarakat asli India. Husa terbuat dari seratanaman yang dikombinasikan dengan kulit. Bordir, manik-manik, serta kulit kerang sebagai hiasan. Zaman dahulu, husa hanya dipakai oleh kalangan bangsawan. Karena sepatu ini untuk menunjukkan perbedaan kasta dalam masyarakat India kuno. Kalau sepatu kecil asal Cina ini, namanya lili lotus. Sepatu ini dibuat khusus untuk menjalankan tradisi mengikat kaki perempuan di zaman dinasti Tang. Pada masa itu memiliki kaki kecil dipandang sangat indah. Masih dari Asia. Jepang juga memiliki sepatu tradisional bernama Geta. Geta adalah sepatu atau sandal tradisional yang dibuat dari kayu. Pada bagian alas terdapat tiga buah lubang untuk memasukkan tali berlapis kain yang disebut Hanao. Sepatu ini juga memiliki dua buah hak yang disebut H. Hak tinggi pada Geta memudahkan pemakaiannya berjalan melewati jalan becai ketika hujan. Geta dipakai di luar ruangan ketika mengenakan yukata atau kimono yang bukan kimono formal. Geta sudah dipakai orang Jepang sejak zaman Yayoi ribuan tahun yang lalu. Kalau yang ini namanya Clocks. Atau biasa disebut Klompen. Sepatu ini adalah ikon negeri kincir angin Belanda. Istilah Klompen merujuk pada sepatu kayu bagi wanita. Sedangkan untuk pria dinamakan Holebloken. Sepatu ini sangat bermanfaat mencugah kaki terbenam di tanah yang berlumpur dan lunak. Selain itu sepatu kayu bisa memberikan kehangatan pada kaki di musim dingin sekaligus kesejukan di musim panas. Karena kayu memiliki daya serap suhu yang baik. Inilah memang kalau ada pepatah setiap perempuan pasti memiliki sisi Imelda Markos dalam dirinya. Itu pasti benar. Cantik, kemewahan, elegan gitu ya. Apalagi sepatu maksudnya. Iya sepatu itu benar-benar loh. Nggak tahu kenapa ya kalau misalnya saya tuh datang ke satu toko. Sepatu itu bisa manggil saya. Seperti yang saya suka tuh pasti manggil dari kejauhan. Tapi biasanya gini, kalau kamu beli ada yang langsung juga kamu keluarkan nggak dari lemari kamu? Enggak. Nah itu dia tuh. Kalau saya jawabnya enggak. Jadi menumpuk. Iya jadi menumpuk. Padahal kita udah nggak pakai juga lebih baik di bulan Ramadan ini kita sumbangin lah. Iya sih tapi ada yang membutuhkan high heels-high heels saya. Banyak saya. Banyak pasti. Apalagi bekas kamu yang tadinya dia nggak biasa pakai high heels langsung jadi pengen pakai. Kalau mau? Jangan, jangan saya yang perempuan dong. Iya kan? Oke tidak terasa sudah.